. Pengambil keputusan adalah platform global bagi para pembuat keputusan untuk berbagi wawasan mereka tentang peristiwa yang membentuk dunia saat ini. Jauhari Orat Mangun adalah Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Cina dan Mongolia. Artikel tersebut mencerminkan pandangan penulis dan belum tentu pandangan CGTN. Dunia telah memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, Indonesia harus menggabungkan tekadnya tahun ini untuk mengarahkan G20 menuju pemulihan ekonomi global. G20, sebagai kelompok dari 20 ekonomi global utama dunia, menggabungkan 80% PDB global, 75% ekspor global, dan 60% populasi dunia. Selama lebih dari dua dekade, G20 telah menjadi forum ekonomi untuk membahas masalah kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Setiap tahun, satu negara dipilih untuk memimpin forum dan mengatur semua sesi share patreg, financial crack, dan summit. Pada tanggal 1 Desember 2021, presidensi G20 diserahkan dari Italia ke Indonesia, dan akan berlangsung hingga tanggal 30 November 2022. Ini merupakan tonggak bersejarah bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, yang pertama kali menyelenggarakan G20. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa kesempatan menjadi presiden G20 datang dengan tanggung jawab yang besar, bahkan lebih besar, mengingat tantangan global yang kita hadapi saat ini. Sebagai forum ekonomi multilateral yang strategis, G20 dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi di dunia. Untuk itu, Indonesia mengusung semangat, pulihkan bersama, pulihkan lebih kuat, sebagai tema utama kepresidenan G20. Semangat kebersamaan inilah yang kita perlukan untuk menciptakan lebih banyak inklusivitas dan kerjasama di antara anggota G20 untuk menemukan solusi terbaik bagi pemulihan global yang berkelanjutan. Ada tiga prioritas yang akan menjadi fokus Indonesia selama kepresidenan G20. Prioritas pertama adalah arsitektur kesehatan global. Melihat kembali ke tahun 2020 ketika pandemi pecah dan setelahnya, kita tidak bisa tidak mengenali kerentanan arsitektur kesehatan global. Pandemi ini merupakan peringatan bagi dunia untuk membangun infrastruktur kesehatan yang tangguh. Saat ini, sekitar 80 persen populasi di negara-negara berpenghasilan tinggi telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19. Meskipun demikian, dari 88 negara anggota organisasi kesehatan dunia, kurang dari 40 persen populasi mereka divaksinasi, dan 36 di antaranya, kurang dari 10 persen, pada tanggal 13 Januari. Untuk membantu negara-negara memperoleh sistem kesehatan masyarakat yang lebih kuat dan lebih baik. G20 juga membentuk Joint Health Financial Task Force untuk memperkuat pembiayaan kesiap siagaan pandemi, pencegahan dan respons untuk memerangi pandemi COVID-19. Prioritas lainnya adalah transformasi digital yang menuntut dunia untuk cepat beradaptasi dengan digitalisasi. Sebagian besar aspek kehidupan manusia telah menjadi digital dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kepresidenan Indonesia akan menangani lanskap ekonomi digital yang tidak merata dan mendorong kerjasama antar anggota untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prioritas lainnya adalah transisi energi. Dunia masih bergelut dengan perubahan iklim, dan Indonesia menginginkan G20 melakukan transisi ke energi bersih dan hijau. Tetapi energi hijau harus terjangkau dan berkelanjutan untuk membantu negara mencapai ujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, track keuangan G20 Indonesia mengumumkan enam prioritas untuk dibahas e-exit strategi untuk mendukung pemulihan. Dua, mengatasi skar efek untuk memastikan pertumbuhan di masa depan. Tiga, sistem pembayaran di era digital. Empat, keuangan berkelanjutan. V, pengaruh sutamaan pembiayaan digital. Dan V, perpajakan internasional. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyelenggarakan lebih dari 180 pertemuan dan kegiatan yang direncanakan sejak Desember 2021 hingga KTT G20 pada November tahun 2022. Seiring berjalannya waktu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa momentum G20 bukan soal Indonesia menjadi tuan rumah acara besar. Lebih jauh lagi, upaya kita seharusnya tidak hanya fokus pada perumusan kebijakan. Eh tapi pada memberikan hasil nyata yang dapat bermanfaat bagi negara-negara berkembang. Kepresidenan G20 menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian internasional. Terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Sebagai satu-satunya anggota G20 di antara negara-negara ASEAN, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia kepemimpinan dan ketahanannya. Serta memberikan titik awal untuk memulihkan kepercayaan ekonomi setelah pandemi baik di dalam maupun di luar negeri. G20 tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari pihak lain. Indonesia akan mengadvokasi kerjasama yang lebih besar dan mengangkat keprihatinan negara-negara berkembang, berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam waktu kurang dari satu minggu, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTTG20 di Bali pada saat tantangan global lebih kompleks dari sebelumnya. Tetapi saya ingin mengulangi di sini apa yang saya katakan kepada rekan-rekan Cina saya di Kementerian Luar Negeri, semakin tinggi pohon. Semakin kuat anginnya, terlepas dari tantangan ini, saya yakin Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya untuk menjadi tuan rumah KTTG20 yang sukses dan bermanfaat dalam beberapa hari ke depan.